Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat laslas Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma Dan teman-teman semua Bagaimana dengan kabar kalian Saya harapkan kalian juga sehat selalu Dan dilancarkan sesekinya Dimanapun kalian berada Intinya kita saling mendoakan dan saling mendukung Karena dukungan dari kalian Juga semangat buat saya Dan teman-teman ini Saya akan melakukan pun seran disini Ini tempat baru ya Saya sebelumnya belum pernah cek kesini Jadi saya datang kesini Sebenarnya ini Ada warga yang memberikan kabar ke saya Bahwa di tempat ini ada sesuatu teman-teman Mungkin ini Mas bisa dicek kanan kiri kita ya Teman-teman ini Saya berada di Tengah perkebunan Ini perkebunan singkong teman-teman Mungkin ini buat teman-teman terlihat biasa aja ya Tapi kalau teman-teman berada disini Mungkin bisa merasakan sesuatu Soalnya Ini warga bilang ke saya teman-teman Katanya ada sesuatu yang janggal disini Ada yang aneh Ini udah beberapa kali terjadi Jadi warga itu sering melihat sesuatu yang tiba-tiba muncul Tapi Dia juga tiba-tiba menghilang Dan Pernah terjadi pada seseorang Ini katanya Orang tersebut itu mau pulang Tapi gak sengaja melihat Sesuatu Dia datangin Terus tiba-tiba dia itu kayak mendapat Serangan Tapi itu kayak Kayak di Kayak Wujudnya itu kayak Kayak air gitu di mukanya Cuma Ini tiba-tiba berubah Dan membangkak Tapi untung saja Itu langsung Bisa Ditolongin sama orang lain Untung aja ada orang lain yang membantu teman-teman Kalau gak ada Saya gak bisa mastiin bahwa Orang tersebut masih ada disini Masih bisa diselamatkan Soalnya kalau misalkan Ceritanya seperti itu teman-teman Kalau menurut saya itu memang ada hal Ganjil di daerah ini Dan warga bilang ke saya Ini lokasinya berada di Di sana Nanti Saya dan Mas kameramen saya Masuk Kesana Saya disuruh untuk mengikuti jalan ini Untuk mencari tahu itu sebenarnya ada apa Soalnya ini udah beberapa kali terjadi Teman-teman Dan warga gak mau Sampai hal itu terulang lagi Soalnya ini udah sering banget Teman-teman Jadi Saya mohon doanya Semoga pengusuran malam hari ini Bisa berjalan dengan lancar Saya gak apa-apa Kameramen saya gak apa-apa Dan Saya bisa Mengembalikan tempat ini Menjadi seperti semula Tanpa adanya gangguan Mas udah siap? Siap Oke Bismillahirrahmanirrahim Ayo teman-teman Kita mulai pengusuran Ayo mas Ayo teman-teman Ini Kalau bisa jalan jauh-jauh dari saya ya mas ya Bismillahirrahmanirrahim Mas dulu siap Mas senderin kesini mas Ini ada Ada sosok Dia Kakek-kakek teman-teman Dia duduk disitu Tapi Gini Ada Ada nongkat kayak gini loh mas Di sebelah Duduk Tapi yang saya rasakan Beliau itu baik Mas Woto Mas Woto Dia baik Tapi Kayak Dia kayak mau menyampaikan sesuatu loh Teman-teman Coba saya ajakin peraksi aja Permisi kek Jadi kakek udah tau maksud dan tujuan saya datang kesini Tapi bener ada hal itu kek Itu memang ada yang jadi disini ya kek Astagfirullahaladzim Oh oke kakek Sebelah sana Baik kakek Astagfirullahaladzim Diberpesan Kalau misal terjadi sesuatu sama kita Kita harus siapkan air Mas Woto bawa air kan Bawa mas Iya Iya Tapi semoga aja Nggak Nggak terjadi sesuatu dengan kita ya Tapi katanya Nggak jauh dari sini Mas Dan Memang Katanya bener ada satu Yang jahil disini Yang sering membuat keluarga itu Takutan Disini mas Woto Ayo mas kita langsung sana aja mas Ayo temen-temen Bismillahirrahmanirrahim Ini kita harus masuk terus temen-temen Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Mas kita di depan mas Ada sosok di depan tuh mas Buruan mas Astagfirullahaladzim Temen-temen Sosok pocong di depan Pocong temen-temen Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Akhirnya kamu jawab Salam dari saya juga Kamu kenapa tiba-tiba Menampakan wujud kamu disini Ada sesuatu Keperluan Memang kamu perlu apa dari saya Oke oke Temen-temen Sosok ini Dia memunculkan wujudnya Katanya dia ada Sesuatu Dia perlu bantuan dari saya juga Katanya temen-temen Jadi dia ingin Sedikit membuka Yang di bagian Kemukanya Tapi sebelum saya Bantuin kamu Saya nanya dulu Kamu Kamu udah lama disini Iya Kamu tau gak Sosok yang sering jahil disini Yang sering gangguin warga disini Tau itu siapa Masih disana Bukan kamu kan Oke Kalau gitu Saya mau bantuin kamu Tapi setelah itu Kamu bantuin saya Buat Sosok yang tersebut Bertemu dengan sosok tersebut Karena saya ada urusan Dengan dia Oke Oke Temen-temen Ini Saya Bantuin Sosok ini dulu Karena sosok ini Perlu bantuan Dan Saya rasa sih Ketanya dia baik-baik aja Cuma dia perlu Dibuka sedikit Katanya Ini mas Mukanya Biar kelihatan Mungkin karena Itunya Terlalu menutup Bagian mukanya Mas Yaudah temen-temen Mohon doanya ya Bismillahirrahmanirrahim Iya mas Bismillahirrahmanirrahim Sebentar Sebelumnya kamu pernah Enggak Gangguin warga yang lewat sini Enggak pernah kan Tapi kamu pernah Menampakkan wujud kamu Iya Cuma kamu Enggak gangguin kan Oke Saya bantuin kamu Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim 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 Temen-temen Mukanya Barat Astagfirullahaladzim 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 Sakit, penas banget Mas, ayolah Baik, maaf, maaf 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 Loh, maaf 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 Terima kasih telah menonton! 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 Ambilya tidak membayang di hutan lah! Ke Rad testi per rien! Ke R violence tinggi mentor! Emadilah! Memang bisa membantu saya? Anda ingin 자신it mement为什么? Mas Christians, paham ya bukan mas! Tapi enak bukan penting Investigasi mas! Enak, bukan penting yang penting pushed me! ini teman-teman hati-hati ya selamat menikmati